sudah pemirsa bisa kita lihat ini adalah sarang burung cerok jawa dengan di sarangnya terdapat 3 telur sarang ini ada apa sekitar tiap sarang itu memiliki 2-3 telur dengan motif bercak-bercak hitam dengan warna dasar hijau lumut cerok jawa ini membuat sarang ada di sekitar pasir di atas pasir dengan pernik-pernik cangkang keong atau kerang jadi sarang cerok jawa ini ada beberapa tahap tahap pertama sarangnya itu dangkal jadi telur belum ditanam dengan pasir untuk tahap-tahap selanjutnya sampai menetas nanti telur ini akan ditutup oleh pasir dan akan tampak telurnya sebagian kecil jadi bisa kita prediksi kalau cerok jawa ini baru saja bertelur masa menetas untuk spesies cerok jawa ini sekitar 23 hari induknya akan mengeraminya bergantian dengan induknya mencari pakan jadi setelah mengeram dia akan mencari pakan terus kembali lagi untuk mengerami lagi untuk siang hari seperti ini cerok jawa ini dibantu panasnya oleh sinar matahari tapi untuk malam hari cerjawa akan penuh oleh induknya selamat menikmati tayangan kita salam konservasi yee bumbang selamat menikmati ?"